janganlah lu boleh pinter tapi jangan membodoh-bodohkan orangtua karena orangtua yang membiaya lu untuk jadi lu seperti itu selalu nol gue dimataluin, gue nanjing, pengen bijak gue oke begitulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama gue Zawin dan Jupri di acara ngobrolin uin ngobrolin uin kemarin kan kita ngobrolin gimana masuk SPMB SPMB mandiri jadi lu ikut BIMTES ya ke uin aja lah, siapa tau lu kena corona hahaha enggak, maksudnya lu cari tau lah di internet kan ada BIMTES terus belajar lah yang rajin lah dan sekarang ini gue menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sakral sakral karena kemarin ada yang bilang bang, bukannya ada sistem UKT kita lupa oh iya ternyata masuk uin itu tidak semurah waktu gue di kampus sama Jupri karena angkatan terakhir sebelum UKT itu adalah tahun 2016 2015 2017 ke atas itu udah mulai UKT UKT apa sih angkatan UKT? untuk kita teh cicit ya jadi sistem UKT itu apa namanya perbandingan perbandingan rezeki orang tua uang kuliah tunggal jadi UKT itu jadi lu tuh dibagi berdasarkan kelas ada tujuh kelas lima oh lima bukan sampai tujuh ya yang lebih tinggi lebih mahal udah gitu simpelnya jadi satu satu yang lu miskinnya yang kalau misalnya lu dianggap yang miskinnya yang ya Allah parah yang kalau dipegang tembok lu lembek nanti rumah lu tuh akan ditinjau dulu untuk menentukan apa lu beneran masuknya ke kategori 1 apa enggak UKT 1 apa enggak nanti ada orang datang ke rumah lu terus lu dirampok hahaha udah miskin dirampok hahaha yang diambil kesetnya hahaha hahaha mampus lu masuk rumah kotor hahaha jadi begitu jadi nanti ada yang ninjau terus UKT 2 UKT 1 tuh rata-rata kampus hampir sama semuanya sekitar 400 ribu pokoknya dibawah 1 juta bidik misi bidik misi bidik misi kayaknya butuh gue tanya beda-beda sorry bang ini ngomongin UKT nih duit lu in frame oh ini geser dulu duit-duit in frame ya agak enak agak enak agak enak nanti kita bisa bayarin kuliah udah keluar udah keluar udah keluar udah ya sorry sorry nanti aku UKT 400 kayak ya Allah duit diambur-amburin kita buat bayar kuliah oke nih disini nih banyak apa namanya ya gue ngeliat UKT 1 2 tuh perbandingannya tuh gede banget bang kenapa? pendidikan bahasa Inggris pendidikan bahasa Inggris 400 ribu UKT 1 kan sama semua kan itu miskin banget tuh yang ngelitin jauh dulu kan yang biasa nahan lapar 2 minggu kan nah yang pentingnya dari ilalang iya nah ini nih yang ilalang iya iya ada UKT 2 UKT 2 kayaknya ini yang bapaknya kuliah lah bapaknya kuliah iya bapaknya kuliah yang rumahnya masih lu berarti bapak lu kuliah kan? tapi rumah gue bagus jadi ekonomi susah rumah bagus nah masalah nih masalah nih jadi buat temen-temen nih kalau sebelum kuliah orang tua lu bilangin rusakin dulu rumah lu ya karena nanti akan ditinjau ditinjau oke aduh rumah pengen rogo nih gitu nah baru bangun lagi nanti kalau dapet UKT 1 itu kayak minjem duit ke bank lah UKT 2 nih bahasa Inggris UKT 2 nya 1.840.000 kan beda jauh kan? udah lebih mahal dari gue tuh waktu gue tuh 1.400.000 UKT 3 2.120.000 UKT 4 2.400.000 UKT 5 2.800.000 oh UKT 5 nya 2.800.000 ya? jadi beda tipis oh berarti UKT nya beda ini dia maksudnya ternyata gue pikir UKT itu disamain semua kampus di Indonesia ternyata enggak ya? ternyata kampus-kampusnya ternyata yang beda-beda ya? di UI UI berapa? gue gak tau yang di Jogja-Jogja teman-teman gue ada yang sampai 4 juta gitu oh ini tahun berapa ya? yaudahlah jadi gitu ada perbandingannya teman-teman jadi kalau lu sebelum masuk UI pastiin rumah lu jangan bagus banget kalau emang belum mampu tapi kalau rumah lu udah gede banget kayak di film-film Indosier itu rumahnya gitu terus lu kalau misal masuk rumah abis kesetan lu nyanyi nah ya terus pagi-pagi makan roti bakar udah itu lu UKT 5 pasti fix nah ada kedokteran nih bang kedokteran? kedokteran UKT 1 nya 400 ribu 400 ribu satu semester iya UKT 2 nya 20 juta 20 juta hahaha kayaknya nih anak UKT 2 ngeliat UKT 1 pinggir ranjing miskin pih hahaha tapi kayaknya 20 juta masih murah ya untuk keuntungan kedokteran iya iya kan? iya kedokteran cuma kan buat kita-kita kan ya Allah bang kita enggak gua eh kita ya lu masukin miskin lu iya iya waktu dulu sebenernya gue pengen masuk kedokteran cuma ya kayaknya masih 20 juta deh dulu juga masih segitu deh oh kata 2 nya 23 apa 10 juta dulu ya lu tau nggak? segituan bang eh so tau lu pas gua masuk lu belum masuk sama bang kita ke UKT ih kita sama oh iya oh iya iya bener kedokteran hahaha kedokteran ee UKT 3 23 UKT 4 27 UKT 5 32 juta jadi buat yang mau masuk kedokteran ngaca jangan kalo ga ada duit udah tapi kalo misalnya UKT 1 itu dia ada kuotanya loh ada kuota jadi kalo misalnya lu masuk ke tarbiyah nih anggap lah lu pengen dapet yang 400 ribu lu tuh punya kuota gitu oke lanjut lanjut oke langsung ee buat yang masuk UIN yang buat yang masuk UIN selamat oh udah emang udah udah ujian eh udah tulisan ada beberapa yang SNMPTN undangan gitu gitu oh yang PMDK ya ya gitu gitu lah yang pake rapot dan mungkin video ini juga bakal ditonton di bulan berikutnya kan oh iya ya kan jadi buat temen temen yang masuk UIN selamat pokoknya buat temen temen nanti yang nonton dan sudah lulus ke UIN silahkan temen temen selamat maksudnya maksudnya selamat 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 sudah lulus ya dan buat yang gak lulus bagus nikmati swasta anda jadi nanti buat temen temen yang udah masuk tuh jangan lupa ikut organisasi organisasi apapun begitu oh iya lu ada masukan gak bang buat anak mabani anak-anak mabani mungkin ini anak mabani ada orang yang dia baru anak SMA terus masuk UIN kayaknya itu bakal ngerasain kayak di FTV tabrakan terus langsung pacaran terus ada yang megang biasanya lu SMA pake baju abu-abu sama baju putih abu-abu pake tas ini lu mulai kampus bawa buku doang begitu eh terus megangan tangan enggak aslinya digampar enggak pake mata kalo jalan gitu begitu eh bener dia jalan begini temen temen yang masuk saran gua adalah yang pertama lu nikmatin dulu lah masa-masa nostalgia lu pasti lu ngobrol sama temen temen baru lu ngebahas itu tuh gua di SMA ini gua kayak gini gua di SMA kayak gini di SMA kayak gini yang anak pesantren diem hahaha soalnya disitu-situ lu lu gak nonton biosko hahaha nah nanti saran gua sih lu ikut organisasi organisasi apapun lah mau ikut UKM lu mau ikut apa ke apa iya futsal futsal atau kungfu ikut organisasi ekstra begitu ekstra tuh disitu ada IMM terus ada IMM terus ada IMM bro bro jadi lu masuk IMM aja nanti hahaha ada HMI PMI 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 lembaga dawah kampus gua dulu kan diri rosat islamiah UIN itu kan universitas islam negeri begitu terus ada LDK gua ditawarin LDK terus gua bilang anjir ini kan kampus islam apalagi yang mau didakwain hahaha kalo gak pada pinter hahaha hahaha ya jadi buat anak baru apa namanya jangan jangan pulang 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 nongkrong aja nongkrong aja karena perbanyak temen perbanyak temen manfaatkan lingkupan kawannya jangan itu itu aja perbanyak dulu waktu gua di UIN semester 1 sampai semester 3 gua ikut sepuluh organisasi gua kilu ikut aja gua nyobain ikut 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 oh maksudnya duduk manis enggak 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 gua ikut penggaderannya hmm gua ikut penggaderannya terus ternyata yang cocok tuh cuman apa aja tuh sepuluh itu apa aja tuh satu satu ketuanan sama Aisyah yang paling pertama tuh gua ikut IMM ikatan sama asesu Muhammadiyah oke sampai sekarang sampai sekarang terus setelah itu gua ikut IMAPA IMAPA apa tuh? ikatan mahasiswa pemuda Aceh oh ibu gua orang Aceh kan setelah itu gua ikut IMABO IMABO apa? kimpulan mahasiswa Bogor jadi Aceh abu Bogor Aceh abu Bogor tapi lu milih Bogor kan? enggak dua-duanya ternyata dua-duanya gua enggak terlalu nyaman oh kira lu di Aceh takut dicambuk kan terus yang paling goblok gua ikut IMAAN 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 itu ikatan mahasiswa manciwaringin terus gua masuk situ gua awalnya kan iseng-iseng jadi sabtu minggu gua enggak punya duit gua mikir kalo misalnya gua ikut pengkaderan kayak gitu ya seenggaknya Jumat sabtu minggu gua keluar duit betul jadi gua ikutan aja setelah keluar gua berumih kenapa hubungannya gua manciwaringin untung enggak ditanya ya enggak ditanya enggak ditanya enggak ditanya ditanya karena itu itu hitungannya gua jadi simpatisan Jumat jadi enggak masalah itu oh setelah itu gua akhirnya tahu ada GPPI lima gerakan pemuda patriotik Indonesia ngapain aja tuh? demo-demo oh bahas kiri lah terus kiri-kirian lah apa tuh kiri-kirian? ini kan karena kiri udah enggak usah nah enggak mau GPPI kan enggak mau jelasin ribet ribet oke lupa juga kan gua ngejelasin ya oke pokoknya kiri-kirian tuh yang sering demo-demoan tuh kan terus gua ikut eh kalau sekarang lu Ling ya kalau itu keluarga lu Nila Tansa oh iya terus kuliahan lu lah sekolahan sekolahan tujuh terus ih apa tidur oh flat bahasa bahasa gua ikut flat kiri-kiri cindak pas lagi pengkanderan gua di goblok-goblokin ih gua gak terima gobloknya pake bahasa apa nih? goblok goblok makanya lu tapi organisasi bahasa seenggaknya lu ngomong gobloknya pake bahasa Inggris iya kalau gua pake bahasa Perancis terus gua ikut Ranita delapan Ranita gua gak cocok juga oh Ranita itu ini ya yang bantu-bantu orang ya baksos-baksos alam juga bakti sosial nah terus gua ikut mapalan yang namanya apa? arkadia gua ikut arkadia arkadia sampe jalan-jalan gak apa ikut gak ikut awal luang tuh awal-awal terus gua sampe dikasih nama gua gak suka tiba-tiba dikasih nama kasih nama lapangan kan gimana namanya? buto gua dikasih namanya anjing ijo hahaha buto ijo gua ikut arkadia terakhirnya yuk yuk basket basket oh ini apa namanya? forza gue ikut forza basket cuman gua gak dioper-oper hahaha hahaha bener lagi dong kata anak-anak kayak kita member 4 juga asik lah hahaha hahaha ya jadi gitu gengs jadi kalo misalkan lu udah masuk kampus jangan sampe lu samain kayak lu sekolah di SMA tuh kalo di peserta ternyata lebih dari 10 kayak gua ikut lagi stand up stand up juga kan oh iya stand up gua ikut juga terus komunitas linguistik di adab gua ikut tuh dulu itu iniin gua organisasi gua gua ikut juga tuh sempet ikut diskusi cuman itu gak dihitung at least ikut lah ikut-ikut doang seenggaknya gelas lu terisi penuh dengan hal-hal yang menarik diskusi sastra gua gua ikut kalo di forum-forum gitu lebih banyak lagi malah forum diskusi filsafat gua ikut forum diskusi sastra gua ikut forum oh pantes yang membedakan gua sama Zawin dengan kata-katanya retorika yang bagus karena dia tuh sering ikut kemana-mana terus forum udah bang masa sepanjang video gua ceritain forum gender gua ikut tuh apa namanya gender feminis gua sempet ikut forum diskusinya tuh jadi lu care sama anak feminis itu perempuan-perempuan yang ya kita mempelajari bukan berarti kita peduli sama mereka kan oh lu tau macan kan lu tau macan lu pernah baca tentang macan gak apa tuh terus lu peduli sama macan enggak ya sesimpel itu seru aja terus iya jadi diskusi aja di emm gua tiap pagi setiap pagi dulu waktu gua semester 1 sampe semester 6 itu pagi gua diskusi pagi oh iya iya ada diskusi pagi emang kalo pagi diskusi pagi oh iya iya sorry sorry kalo malem diskusi malem ada diskusi pagi namanya jadi kita bangun subuh-subuh abis sholat subuh kita diskusi tuh forum iya ada yang ngantuk gak oh banyak banget dikelepak enggak 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 di biarin gua bikin forum speaking juga dulu wis bener-bener tapi emang ternyata anak-anak sana gak ada yang bisa ngomong jadi gua ngapain apa oke diskusi lagi nah jadi saran gua kalo temen-temen mau masuk kampus gitu ikutin aja ikutin semuanya yang memanfaatkan fasilitas yang ada memanfaatin fasilitas yang ada betul kalo lu gak suka yaudah lu cabut simple aja kayak gitu iya yang penting lu nerima hal-hal yang positif lah karena kan kalo misalnya ada yang suka ngomong kayak gini nih kalo misalnya apa temen gua gitu ayo ikut ikut iya nanti kalo misalnya ikut gak bisa keluar iya nanti kalo keluar nanti dibilang jangan keluar ya bodo amat iya gua juga setiap keluar kayak gitu tuh dibilang jangan jangan eh 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 pegang pegang hehehe cabut tubuh-tubuh saya saya yang ngatur jadi yang pernah disanapuin juga dari awal gua anak-anaknya tuh udah suruh bilang ikut organisasi apa ya biar pinter kan iya biar banyak diskusi gitu iya jadi kalo ada yang bilang bang Jukri nih gak ada retorikanya nih gak ada pembahasannya nih saya bodoh ya saya akui saya bodoh nah jadi ikut aja iya ikut aja iya ikut aja nanti awal-awal tuh anak-anak baru tuh biasanya suka ngomong gitu tuh pertama kali ngedegar kata substansi iya ngedegar kata efisiensi ngedegar kata retorika ngedegar kata epistemologi gitu biasanya tuh ngomongnya langsung berubah tuh wah gaya-gaya apalagi pulang ke rumah nih ketampung lu masing-masing terus tiba-tiba ibu lu ngomong ibu lu ibu lu bilang ah gak substansial ibu lu bingung ah mama sih gak sekolah hahaha kalo ada yang kayak gitu gue gamparin hahaha hahaha bi ridho walidein hahaha ridho nya Allah adalah ridho nya orang tua hahaha bisa-bisanya lu ngomong ah hahaha tapi ada yang kayak gitu gak? ada yang kayak gitu gak? kayaknya ada kayaknya ada deh tapi ya jangan lah lu boleh pinter tapi jangan membodoh-bodohkan orang tua karena orang tua yang membiayai lu untuk jadi lu seperti itu biasa aja sih nah selalu nol gue di mata doin gue nanjing pengen bijak gue begitu oke begitulah oke begitulah yaaah apa tadi? ridho allahi fi ridho walidein wa suhtullahi fi suhtil walidein nah kan lebih banyak lagi kan lebih bijak lagi nih hahaha lebih banyak baca buku oke jadi buat teman-teman anak mabah jangan kuliah pulang-kuliah pulang manfaatin yang ada terus juga kalo misalkan ada yang namanya auspek terus ada senior dateng kayak ayo ikut organisasi ini karena ada orang-orang penting di sini-sini-sini walaupun lu gak tau lu iyain aja dan ikut aja kalo saran gua ini gua beda ya kalo saran gua ikut aja dan ternyata setelah ikut lu gak suka ya cabut kalo misalkan larang-larang ya itu hak lu untuk cabut jadi kalo misalkan lu kayak jangan pergi digitu-gituin sama senior cabut aja jangan saja lu jadi give a fuck bitch nah jangan jadi kayak budak organisasi lah gak enak kan keluar oke itu udah ya cara apa namanya cara mengawali kuliahan menjadi mabah yang baik itu ikut aja semuanya karena ilmu yang ada di kelas itu paling cuma 30% 70% itu di luar makanya gua ngerasa maksudnya ngerasa ilmu itu ada ketika gua masuk UI jadi jangan nganggep organisasi ekstra itu doktrin gak juga gak juga disitu banyak yang bisa dipelajari doktrin itu adalah ketika lu bodoh dan lu terus mendengar tanpa mengkritisi nah itu baru tuh dokrin itu bisa keterima karena lu bodoh makanya banyakin baca buku iya apalagi kalo disuruh bom bunuh diri jangan lah iya kan iya ya intinya masuk aja dulu ambil yang positif kalo lu udah ngerasa gak enak cabut selanjutnya yang terakhir oh udah yang terakhir yang terakhir aja dah yang terakhir tapi agak lama nih bosa pokoknya intinya jangan lupa kalo dulu gua diajarinnya di tas tuh harus ada buku aja dibaca gak dibaca gitu iya soalnya kalo misalkan bawa buku pasti kebaca kalo lagi bosen kalo lagi nunggu kereta kebaca sedikit aja iya dan itu kebiasaannya tuh gua bawa sampe sekarang iya makanya kosa kata yang disimpan oleh Zawin itu banyak banget enggak banget jadi dia kata-katanya keren sehingga lu pada suka Zawin dan lanjut you have to talk properly you have to talk you have to talk properly yes alright kalo abis ngomongin bahasa inggris lu kena kek-kek-kek ya oke lanjut kosan ini buat temen-temen yang apa namanya orang daerah yang udah ngebidik-bidik udah ngebidik-bidik iya kan daerah kan maksudnya ini kan kota daerah kaya bidik-bidik gua kuliah di Win nanti gua gak kosan dimana tapi kalo orang daerah kebanyakan kalo gak punya koneksi disini dia ngambilnya asrama Win iya asrama Win 3-4 juta dan itu gak bisa selamanya setahun pertama setahun pertama dan juga disitu juga gak cuma tepat kos tapi juga harus ngaji disitu harus bercayasin yang gak biasa ngaji pokoknya setiap asrama pasti punya aturan lah iya ada aturan gak boleh pulang malem gitu sebenernya paling gampang kalo misalnya lu dateng ke Win terus lu gak punya temen lu pengen punya banyak temen ini orang daerah ya di luar Jabodetabek lah ke kota nah itu lu bisa langsung join sama organisasi primordial namanya jadi organisasi ke daerahan iya kayak misalkan lu orang Medan dateng aja ke primordial ini Medan ada apa namanya Medan itu ya? yaudah cari aja primordial Medan banyak-banyak ya contoh lah ada temen-temen gua jadi semuanya Medan jadi walaupun lu dari Medan kesini lu gak ngerasa lu di kota pernah ngobrol Medan semua eh Lai Kalimantan ada Sulawesi ada Kupang forum mahasiswa Kupang itu kan ada juga ada pokoknya semua daerah ada di Win banyak banyak banget walaupun misalnya kalo daerah-daerah lu yang terpencil gitu ya misalnya mungkin mahasiswa dari Selayar gitu ke pulauan Selayar misalnya misalnya lu dari ke pulauan selayar mana pulauan selayar itu di selayar mana Tenggara 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 Sulawesi kalau ada gobloknya kelewatan Bukan goblok emang belum tahu orang banyak tau lu tau ke pulauan selayar lu tahu selawesi atau yang jauh lagi nih yang jauh lagi dari bara-bara ayam, misalnya, begitu gak tau, maksud gue kan gak semua orang misalnya kepulauan selayar lah, kepulauan selayar cukup terkenal dari kepulauan selayar, terus lu dateng kesini terus ada forum kepulauan selayar, tapi anggotanya itu cuma 2 sampai 3 orang gitu loh eh stand up win, awalnya cuma 3 orang loh sekarang 4 oh iya, jadi ada organisasi-organisasi gitu juga ada yang penting lu nyari aja dan kalau lu udah gabung ke mereka, itu udah langsung kayak keluarga deh pokoknya jadi tau gitu, jadi tau oh berarti gue harus ngekos di mana, gue harus nanti makan di mana ada yang murah tapi sehat, ada yang murah tapi serem apalagi kita sebagai orang daerah yang ketemu sesama perantauan biasanya langsung akrep banget tuh biasanya kayak lu Bogor, anak Bogor semuanya kalau Bogor kan gak terlalu jauh, dan banyak banget di win biasanya gue sebagai orang Bogor atau gue sebagai orang Sunda lebih umum lagi ya, oh iya, lebih suka kayak ketemu orang pandai gelang apapun itu ya, gue yang punya bahasa Sunda, gue ketemu di Kalimantan atau gue ketemu di Sulawesi, gue ketemu di Maluku, gitu ketemu tuh langsung akrep, karena kita rindu untuk berbicara bahasa daerah kan iya, harusnya bahasa Indonesia satuin aja semuanya, biar kita satu Indonesia ngerasa keluarga iya kan semuanya ngomong bahasa Indonesia juga tapi kan kalau ada bahasa daerah jadi bahasa Indonesia tuh nah orang Indonesia itu biasanya akrep kok, misalnya kita cabut nih misalnya lu ke Nepal, terus lu biasanya ngomong arek, karak, karak, besk, karak kalau hulagar, barak, kalau hulagar, gitu nah, lu ketemu orang Indonesia, lu maksud akrep juga kok iya, ya intinya makanya ke luar negeri iya kan lu ada rezekinya bang, gue belum iya, tapi gue ke Malaysia sih udah, udah, udah gak ke Malaysia ke Malaysia, ke Malaysia dari Malaysia ke Thailand tuh murah loh Thailand, Thailand mana, bukan di Thailand Thailand, di Bangkok di Bangkok iya, tinggal naik bis berapa duit, naik bis Rp. 1200 ribu, nih eh, ini kosan lagi deh, kosan lagi, jangan kemana-mana oh iya, iya gak usah lah, ini bukan tempat untuk bersungguh meriah iya, mungkin lu kan mau nyari kosan di Bangkok nyari kosan di Songkla kalau mau nyari kosan, gimana caranya, Ju? cari ketemu, untuk orang daerah, ketemu dulu sama temen-temen dari primodialnya medan-medan, daerah-daerahnya, biar lu lebih tahu informasi yang lebih baik dan juga buat cewek kecuali lu, kalau lu mampu, kalau lu mampu gak apa-apa lu bisa nyari di Mami Kos langsung, kan? oh iya, Mami Kos, tuh cuman biasanya kalau di Mami Kos kan harganya 500 ke atas, tuh tapi kalau lu carinya yang murah-murah, itu gak akan ada di Mami Kos karena orang yang punya kosan juga gak punya pengetahuan untuk masukin kosannya ke Mami Kos ya, kalau ada, bukan Mami Kos, emak, emak maksudnya Mami tuh kayak kelasnya tinggi gitu emak, ibu, ibu kosan di Win, tuh ada yang 300 ribu deh lu yang pernah paling murah di kamar? per kamar? per kamar per orang? per kamar berdua, gue berarti masing-masingnya 300-300? enggak, tapi 150-150? oh loh, sedih iu gak lu? iya, sepetak doang dong 100 ribu? iya, kalau tidur harus kepala yang satu di sini, kepala yang satu di sini soalnya kalau kepala yang dua di sini, cipokan hahaha lu tau gak sih temannya kayak gitu? tau gak? hahaha gak apa-apa deh, kepala gue kena kaki gak apa-apa deh, kepala gue kena kepala lu hahaha bibir lu kegigit gue hahaha hahaha aduh, maaf gak segajak hahaha gak segajak lah gak ngigitnya hahaha pas dilepas, ditarik lagi hahaha 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 iya, jadi apa namanya kosan tuh banyak lah banyak yang apa sana? eee lu pernah ngekos paling murah di mana bang? kosan gue paling murah 70 ribu sebulan semester 1 sampai semester 6 gimana tuh apa? apa langit-langitnya mau roboh 2010 sampai 2013 apa airnya keluar ketuban apa? gimana maksudnya 70 ribu kan murah banget tuh gue di asrama kan gue kan di asrama IMM oh gue masuk IMM karena asramanya gratis kan itu 70 ribu tuh uang apa istilahnya? bulanan tuh uang kas oh kayak listrik gitu-gitu lagi satu ruangan tuh segede gini segede gedean lagi lah segede gedean dikit lagi panjangnya sama segini kamar mandi campur kamar mandi? iya campur ngantri berarti sekamar berempat segede ini? kamar berempat yah lebih parah lagi tuh lebih parah gitu kayak sarden gitu lu kalo buka sarden tuh gitu rapet gini kayak speed bump oke biasanya gue tidurnya gak di kamar di luar tuh di koridor 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 karena di dalam kamar panas banget karena gue juga dari dulu udah naik timbek iya jadi tidurnya di loteng gak digigit tikus gak di loteng loteng gue kan dulu lantai 2 nya kan ini apa coran oh gue kira loteng-loteng kaju manata bintang oke lah berarti buat temen-temen yang mau ngekosnya murah lu kosnya beli matras nah beli matras 80 ribu 80 ribu atau lu bisa lihat review matras di youtube gue tuh iya bagus banget itu mau selalu ajak bang yang udah nonton disitu gue kasih kesini hahaha lu pernah ngekos? ini gue sekarang ngekos kemarin-kemarin gue kuliah pulang kuliah pulang kosan lu berapa ini? ini mahal kosan lu sekarang ya iyalah 650 ribu gue 1 bulan udah punya duit sekarang kan lu kan? alhamdulillah karena kerja di markicap kosan kosan gue paling mahal dulu sejuta 700 lu gak pernah ngerosin yang sejuta? yang warni-warni? 700 375 ribu ?! kamu murah itu tidur dulu 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 waktu había pahit itu sudah sangat basih itu untuk kasih 700 ribu bebas bang? tidak oh iya kosan-besan disangkendirian susah iya banyak temen gue temen gue kosannya gak bebas tapi dia penggaulan bebas bang Bisa-bisanya di uin, mainnya di kemang Engga, di kosak Miskin juga Jadi gue pernah dateng ke teman gue Terus Assalamualaikum Itu ketinggalan gitu lah barang gue Terus dia buka dikit kepalanya dan nongol Bentar, bentar Apa yang gue bilangin pada Dero Sada? Pak, ada yang jinah nih Bunin, gue gak kos dibunin Dibunin Lu tau gak, Tra? Gak tau ya? Pisangan Barat Daerah Kampus 2 sana Kampus 2 sana lagi Itu 300 ribu, berdua tuh 150-150 Murah ya? Atau sekarang mungkin ini kali Angka dolar naik jadi kosan naik Kita gak tau Gokil emang, seharusnya kan kosan bayarnya pake dolar ya Itu doang yang paling bebas gue tuh Bisa bawa cewek Bisa bawa cewek Cuman ribetnya pas gue bawa cewek Gue harus bayar temen gue biar cabut Ini 10 ribu rokok setengah Pokoknya dalam 2 jam lu jangan kesini Corona Win Corona Udah lu ngobrol kek Gue gak mendap disini Tapi itu gak bebas banget Ju Maksudnya kalo dibandingin sama kosan-kosan bebas yang ada di Jogja Temen-temen gue yang ada di Jogja Terus di Bali apalagi Bandung Atau mungkin Jakarta sanaan lagi Gak ceputat gitu Susah Karena disini kontrol sosialnya tinggi Emang kalo di Jogja Kontrol sosial itu bahasa positif ya Bahasa negatifnya itu ikut campur Gerebek Gak salah gerebek Gerebek itu bukan karena kemanusiaan Bukan karena ahlak Tapi karena dengki Gerebek itu dari apa ya Dasarnya itu dari sang yang tidak terlampiaskan Gue mulai terhadap video bapak-bapak Nanya makin orang tapi tangannya main Kamu ini kan Win susah nyari kosan bebas Lu harus jadi warga Win dulu baru bisa tahu Ya Intinya kalo udah ngasih martabak tetangga-tetangga lu lah Ya Harus udah akrab dulu Jadi gak yang bebas Memang bebas Jadi bebas itu ketika lu semua Semuanya udah kongkali-kong Gue tapi gak butuh kosan bebas Karena buat apa gue gak kepake Karena ngejar pendidikan Seperti kita kan ngejar akal demisi Yang bisa mengayomi kehidupan di masa depan Jadi sehingga market chart ini lebih maju lagi Tapi emang bener anjing gue gak butuh kosan bebas Sama gue juga Yang penting gue bisa masuk mobil Walaupun belum punya mobil Mau ngajak siapa Iya orang sole Zawin ini adalah orang yang sole Ini karena dia bos gue juga Gue kasih tau ya faktor-faktornya Zawin itu tuh Kayak gak pernah berdentim baca buku Mobile legendnya jauh lah Pokoknya kayak hal-hal yang negatif Dia tidak pernah lakukan Apa itu? Bergadang-bergadang Bergadang-bergadang Bergadang boleh tapi tahajud Subuh Mabuk-mabuk Mana pernah saya amera-amera begini Parah banget itu gue Amera Rokok ya cuma rokok lah Baru sekarang Oke dan Ini kan kita udah bicara kosan bebas Dan mungkin ini akan timbul khawatir Orang tua mahasiswa Yang menguliakan Anaknya di daerah Nah untuk menjaga agar anaknya Anaknya udah akil balik Oh bebas ya Dia sudah bisa berpikir Tapi kan tetap ada khawatiran Ada juga cewek yang dicipuk Oh gini Kayak gak ditepis gitu Yaudah gak apa-apa Karena sayang kan Lu pernah ya? Lu pernah ya? Dulu Tapi ini gak apa-apa kan Gak hamil Enggak ada bibir aja Tangannya main ya kan Begini tapi cipukannya Sampai cipukannya Sampai cipukannya begini Bioskop ya dulu Ya jadi Takut akan Mau mesum ke bioskop Ribet banget Iya anjir Aduh Mili paling pojok kan Tapi tukang sapu deket situ Itu si ceweknya ngomong Ih kenapa di pojok Dari awal udah tau Lu bakal digrepe Si ceweknya ngomong Enggak disini tempat favorit aku Soalnya enak liatnya dari pojok Oh gitu Jangan kepangetan polos lu Tapi kalo kepolos beneran lucu aja gitu bang Pas dicium kan Pas dicium gini Harus gini ya? Iya gini Yaudah Tangan masuk baju Terus gini Takut masuk baju Di dalam baju tutup begini Aduh Oke Oke ya jadi Gue gak pernah kayak gitu ya Iya Kita juga gak pernah Kita tuh belajar dasar-dasar ilmu agama kan Iya Kalau winnya jauh Jauh Mungkin di Unpang juga belajar agama Ya gitu Kita tuh belajar itu udah langsung dari Filsafatnya filsafat Memanusiakan manusia yang sewajarnya Pernah kayak gitu Iya pokoknya Masiswa baik-baik lah gitu Iya udah Orang percaya pak Gak pernah mampu Main Mobile Legends jarang lah Eh enggak ya Enggak sama sekali Karena buang waktu Dan juga Ya pokoknya banyak hal yang positif Yang kita lakukan Jadi buat teman-teman yang ngekos Yaudah tuh Baik banget tuh Yang apalagi perempuan Perempuan tuh Mending cari kosan yang khusus perempuan Dan yang paling mahal Oh kalau mau perempuan yang aman ya Iya Asrama putri Apa sampingnya Imen tuh ada asrama kayak Apa namanya Sabil ya Oh iya Samping Warkop Samping Warkop juga Samping Warkop Itu kosan biasa Iya kosan biasa Tapi coba gak boleh masuk Tapi terjaga Iya jaga banget Gria ini agak mahal Tapi Gria ini juga Intinya Intinya Kalau Warna-warni sekarang Kosan putri Iya maksudnya Yang disampingnya memang itu loh Samping empuk Itu yang asalam Asalam Yang bawahnya warnet Iya yang warnetnya khusus cewek Warnet aja khusus cewek loh Iya Buka sepatu Cowo gak boleh masuk Cowo gak boleh masuk Atau ada Pesantren mahasiswa tuh Iya Pasti Enggak Pesantren mahasiswa Oh ini Darsun Darsun Ada banyak yang Muda-muda dari Darsun tuh Ada banyak Iya Maksudnya biar perempuan ini Terjaga dari cowok-cowok Berengsek seperti Kameramen Kalau kita tidak Kita adalah Yang soleh Enggak Tapi balik lagi ke ceweknya bang Hah Kenapa balik lagi ke ceweknya bang Kalau ceweknya itu punya Berengsek yang kuat Sebenarnya dia mau di Mau diopasan bebas pun sebenarnya gak mahal Iya Mau diopasan bebas Sampai kita mengurangi resiko Iya Sebaik mungkin lah Pergaulan yang terlalu bebas lah Jadi membatasi diri Supaya tidak Itu apa Membantu kita untuk Menjaga diri gitu Iya Dengan dari awal Sudah membatasi lingkungan Mencegah lebih baik Daripada mengobati Mencegah lebih baik Daripada Ayo yang lucu Pasti narik nafas Pasti nyari yang lucu lah Gak usah pura-pura merokok Kenapa Kenapa Lupa dia Pokoknya diuin dari yang murah Sampai yang Hampir mahal Yang mahal banget gak ada Yang mahal banget gak ada Yang eksklusif banget gak ada Eksklusif Kayak Apartemen Kalau yang mahal ya Di apartemen Berasa bule Apartment 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 itu 3 juta Di bawahnya kalau berenang Yang berenang lele Tapi jangan Eh Tapi ya Kalau mau berenang Ya turun dulu lah Jangan sampai lantai Dua tujuh lu Berat Ya 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 Joker Ya 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 Udah Ini mudah-mudahan Bermanfaat Bagi seluruh Mabah Sekian saya Jupri Terima kasih Saya Zawi Terima kasih Dadah Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat men Makine Kendi Ramp Broken